Ma'asir al-Muslimin yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Sofar ini Kita berada di tanggal 1 bulan Sofar Sebagian kaum Muslimin Mempercayai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sebab akibat Yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang kaitannya dengan hikmah Suatu contoh Adalah apabila kita mendengar Orang mengatakan Bahwa jika ada suara burung hantu Yang hinggap di rumah Maka kita atau sebagian kaum Muslimin Meyakini akan ada orang yang meninggal Atau sejenisnya Apabila melihat sesuatu Yang buruk Yang tidak disukai Maka dia meyakini sesuatu yang pesimis terhadap apa yang akan dia lakukan Demikian pula Mempercayai bahwasannya Sesuatu itu membawa kesialan Contohnya angka 13 Contohnya lagi di sebagian orang Jawa Bahwasannya hari rebuk di pekan terakhir bulan sofar adalah hari yang membawa kesialan Ada lagi keyakinan bahwasannya kalau hari Jumat Kliwon itulah hari yang menyeramkan Padahal hari Jumat adalah sama Sayyidul ayam Ma'asirul muslimin Hadaniya Allah wa'iyakum Keyakinan-keyakinan semacam ini bisa berakibat sirik Atau hukumnya sirik Bisa sirik besar bisa sirik kecil Kalau menjadikan sesuatu yang bukan sebab Menjadikan sesuatu yang bukan sebab Sebagai sebab Maka itulah sirik kecil Tapi jika meyakini sesuatu Bahwasannya sesuatu itulah yang membuatnya Yang mempengaruhinya Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah menciptakan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab akibat Maka itu adalah bisa terjumus dalam sirik besar Ma'asirul muslimin yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tatoyur namanya itu Dalam bahasa sarinya Dalam bahasa hadisnya Dalam bahasa Al-Quran Namanya tatoyur Yaitu sikap pesimis Terhadap sesuatu Yang tidak ada dalil dalam kitab Maupun sunnah Maupun pengetahuan Yang sudah diakui manusia Dan semacam ini adalah Secara istilah maknanya At-tasa'um Bil-mar'i Awil-masmu' Awil-ma'lum Menganggap sesuatu Membawa kesialan Yang sesuatu itu bisa Melalui pendengaran Penglihatan Maupun satu yang ma'lum Yang diketahui Contohnya pendengaran tadi Suara burung Misalnya Melalui penglihatan Melalui penglihatan Sesuatu yang dilihat Diyakini akan membawa Suatu kesialan Atau ma'lum Misalnya tadi Meyakini Hari Jumat Kliwon Meyakini hari Nomor 13 Adalah membawa kesialan Makanya adalah Tasha'um Bil-ma'lum Ma'asir al-muslimin Yang diwan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu Orang-orang sebelum umat ini Meyakini hal semacam ini Jadi ini adalah Merupakan bagian Dari Tasha'ubu Bil-kufar Dari mulai Dahulu Kaum salih Al-Muslimin Mereka mengatakan Kata mereka Kami Tertimpa Kesialan Ini adalah Karena kamu Dan orang-orang Yang bersama kamu Begitu Kaum salih Mengatakan Lalu Salih Al-Muslimin Mengatakan Kala ta'irukum Indallah Kesialan Yang ada pada kalian Ini adalah Ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah kabarkan Pula tentang Ashabul Qaryah Mereka Mengatakan Kalu Inna Tatayirna Bikum Sesungguhnya Kami Tertimpa Kesialan Ini adalah Karena kalian Wahai para Rasul Sesungguhnya Kesialan Kalian Itu adalah Karena perbuatan Kalian Sendiri Berhatikan Masyarakat Muslimin Yang Dukan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat pertama Sang Rasul Mengatakan Bahwa Kesialan Kalian Ketetapan Dari Allah Dalam ayat Yang kedua Dikatakan Al-Para Rasul Bahwa kesialan Ini karena Perbuatan Kalian Itu Maksudnya Adalah Sebab Akibat Akibat Dari Mendustakan Rasul Adalah Membawa Kesialan Akibat Dari Berbuat Nasihat Kepada Allah Adalah Membawa Bencana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Zahar Al-Fasad Fil Baryol Bahri Matas Sabat Aydin Nas Telah Nampak Keserusakan Di Bumi Di Daratan Di Lautan Karena Sebab Perbuatan Tangan Tangan Manusia Jadi Kesialan Dari Masyarakat Muslimin Adalah Sebab Manusia Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan Kemudian Demikian Pula Fir'aun Mengatakan Menimpakan Kesialan Kota Musa Al-Salam Bersama Kaumnya Mereka Mengatakan Fa'idha Ja'at Humul Hasana Kolul Ana Hadihi Apabila Mereka Mendapat Ngebaikan Kata Fir'aun Ini adalah Karena Usaha Kami Apabila Mereka Tertimbah Suatu Keburukan Mereka Menyandarkan Kesialan Keburukan Tadi Kepada Musa Dan Pengikutnya Ketahulah Bahwa Kesialan Musibah Yang Menyembah Mereka Adalah Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Sesungguh Sesuatu Itu Adalah Bisa Menjadi Suatu Sebab Tetapi Perhatikan Bahwasannya Al-Mu'assir Allah Yang Menciptakan Yang Membuat Sesuatu Itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Mempengaruhi Melalikan Dengan Izin Allah Subhanahu Wa ta'ala Kata Nabi Sallallahu Sallam La Adwa Wala Tiara Wala Hama Wala Sofar Tidak Ada Itu Yang Namanya Penyakit Bisa Berpindah Sendiri Tidak Ada Pula Bahwasanya Burung Itu Bisa Menjadikan Sesuatu Itu Baik Atau Buruk Tidak Ada Pula Bahwasanya Burung Hantu Itu Menyebabkan Seseorang 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 Meninggal Dan Bulan Sofar Tidak Menjadi Penyebab Kesialan Ma'isra Muslimin Yang Kanala Allah Subhanahu Wa ta'ala Hadis Nabi Ini Bukan Menafikan Tentang Kejadian Kejadian Bahwasanya Penyakit Menular Bukan Menafikan Bahwasanya Ada Burung Yang Bisa Terbang Tidak Pula Menafikan Burung Hantu Bersuara Tidak Pula Menafikan Adanya Suatu Musibah Di Bulan Sofar Tetapi Yang Dinafikan Adalah Takkala Menisbatkan Semua Itu Kepada Benda Benda Ini Menisbatkannya Itu Yang Dinafikan Karena Apa Dalam Ayat-ayat Tadi Kita Mengataui Bahwasanya Hal ini Terjadi Apa Indah Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Ketentuan Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Berarti Itu adalah Kekuasaan Allah Maka Mahasir Al-Muslimin Yang Jukan Allah Subhanahu Wa ta'ala Para Ulama Membahas Keturah Bahaya Dari Hal Semacam Ini Keyakinan Semacam Ini Di Antaranya Adalah Yukhillu Bit Tauhid Tiarah Ini Tatayur Ini Akan Merusak Mencederai Tauhid Seorang Sepertinya Dikemukakan Kata Nabi Sallallahu Sallam At Tiarotu Syirkun At Tiarotu Syirkun Tiaroh Itu adalah Kesirikan Tiaroh Itu adalah Kesirikan Wa Maminna Illa Tidaklah Salah Seorang Di antara Kita Melainkan Mesti akan Terjangkit Hal Semacam Itu Terjangkit Tiaroh Kenapa Menisbatkan Sesuatu Bukan pada Sebabnya Dan Menafikan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tetapi Allah Menghilangkan Semacam ini Dengan Tawakkal Berarti Apa Obatnya Tawakkal Kepada Allah Kita Lakukan Apa yang Kita Rencanakan Kita Meyakini Sebab Akibat Yang Diakui Baik Sari Maupun Akli Baik Sari Maupun Akal Lalu Kita Melakukannya Kalau Terjadi Sesuatu Yang Kita Kehendaki Itu Nikmat Dari Allah Kita Syukuri Kalau Tidak Seperti Yang Kita Kehendaki Maka Itulah Kedir Allah Masya' Fa'al Takdir Yang Allah Tentukan Dan Apa Yang Allah Kehendaki Ini Saya Allah Lakukan Kemudian Mahasir Muslimin Tatayyur Itu Akan Membuat Seseorang Rasa Takut Cemas Bahkan Bisa Stres Rasa Takut Yang Tidak Beralasan Dengan Sebab Tatayyur Kemudian Juga Orang-orang Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagian Dalam Hadis Kuji Yuzini Ibn Adam Ibn Adam Telah Mencelaku Dia Telah Mencelaku Masa Padahal Aku Adalah Yang Membolak Balikan Masa Mahkamah Asyir Muslimin Yang Allah Seseorang Yang Melakukan Tatayyur Meyakini Tatayyur Juga Dia Adalah Orang Yang Bertasabuh Dengan Orang-orang Kafir Sebagaimana Dijelaskan Di Muka Bahwasanya Sebelum Umat Ini Umat-umat Terdahulu Telah Melakukan Tatayyur Bahkan Lebih Parah Lagi Mereka Menyandarkan Kesihiran Musibah Itu Kepada Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Jadikan Termasuk Orang-orang Senantiasa Bertauhid Senantiasa Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Selalu Berikhtiar Dengan Apa Yang Allah Perintahkan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Nabi Menunjukkan Sesuatu Kebaikan Sehingga Kita Terhindar Dari Keburukan Tidaklah Ada Suatu Kebaikan Melainkan Nabi Telah Menunjukkannya Tidaklah Ada Suatu Keburukan Melainkan Nabi S.A. Telah Memperingatkannya Termasuk Di antara Masalah Ini Maka Bagaimana Caranya Kita Menolak Hal Tersebut Maka Di Kuddah Pertama Dikemukakan Diantar Dengan Tawakul Ala Allah Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maw Tawakul Tawakal Itu Adalah I'timad Ala Allah Wa Akhdul Asbab Menyandarkan Diri Kepada Allah Kemudian Akhdul Asbab Berikhtiar Ikhtiar Yang Disariatkan Ikhtiar Yang Dibolehkan Maka Itulah Bertawakal Kemudian Di antara Cara Menghilangkan Tatayur Ini Karena Sebagai Kata Nabi S.A. Tidaklah Melainkan Kita Terjangkit Tawakal Terjangkit Tatayur Ini Maka Diantar Dengan Berdoa Kepada Allah S.W.T Kata Nabi S.A.W. Bahwasannya Jika Kita Terkena Tatayur Maka Kita Berdoa Kepada Allah 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 Maka Bila Seseorang Terjangkit Tatayur Ini Dia 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 Merasa Ini Tidak Ada Kaitannya Kenapa Saya Membatalkan Kenapa Saya Mengurungkan Apa yang Saya Rancanakan Kenapa Saya Melakukan Hal Ini Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Kaitannya Tidak Tidak Bimbingan Bimbingan Dari Allah S.W.T Tidak Tidak